sedia minimal setengah giga lah teman minimal ya kalau untuk penyimpanan aplikasi facebook musik 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 baik teman di video kali ini kita bahas lagi ya bagaimana sih cara mengatasi facebook yang tidak bisa di update teman disini saya berikan ada beberapa langkah untuk cara mengatasinya teman kita langsung saja masuk ke caranya let's go teman langkah yang pertama teman ialah silahkan dulu pastikan penyimpanan internalnya itu masih cukup dan memadai teman bagaimana cara menceknya teman kita disini masuk ke file ini teman disini silahkan cari penyimpanan ini teman pastikan disini ya kita masih memiliki ruang untuk penyimpanannya teman disini saya memiliki 112 giga dan tersedianya masih 58 giga lagi teman disini silahkan pastikan itu dia tersedia minimal setengah giga lah teman minimal ya kalau untuk penyimpanan aplikasi facebook teman kalau dia penuh teman itu silahkan dulu hapus aplikasi aplikasi yang jarang digunakan untuk android nya teman itu dia langkah yang pertama teman langkah yang kedua teman teman ialah silahkan dulu restart handphone nya dengan cara menekan tombol power disini dan teman silahkan disini pilih muat ulang teman itu dia langkah yang kedua teman ya jangan kembali untuk update aplikasi facebook nya dari playstore teman apakah sudah bisa di update atau belum teman jika belum juga bisa di update teman kita masuk ke langkah yang ketiga teman disini kita masuk dulu ke pengaturan teman disini silahkan dulu ya atur tanggalan waktunya ke yang terkini teman ya misalnya itu jamnya itu sesuai dengan tanggal dan jam sekarang teman terkadang ini kita tidak atur lagi ya karena mungkin kita sudah memiliki jam di tangannya jadi kita tidak perlu lagi atur-atur jam di handphone nah teman ini dia menjadi kendala sehingga kita tidak bisa mendownload ataupun update aplikasi dari playstore teman disini silahkan dulu masuk ke setelah tambahan dan teman silahkan ini klik tanggal dan waktu dan teman disini silahkan di tanggal waktunya ini silahkan teman-teman ya pastikan ini ke persi yang saat ini teman ini ya 2 Februari teman disini silahkan ya update dulu disini dia tanggal sekarang dan teman jamnya disini juga jam sekarang teman ini silahkan disini pastikan ini aktifkan dan teman silahkan dia simpan dan ini teman dia sudah persi yang dijaring ataupun diatur oleh jaringan kita teman itu dia langkah yang ketiga teman apakah sudah bisa update ke persi yang terbaru untuk facebooknya teman jika belum juga kita masuk ke langkah yang selanjutnya teman disini kita update dulu os kita teman apa itu os itu adalah perangkat lunak yang ada di handphone kita teman ini terkadang ya kita sepilihkan ya ini teman ini adalah suatu perangkat lunak internalnya kalau di aplik baca apa ya kalau di komputer ini adalah sebagai windowsnya teman kita disini silahkan periksa pembaruannya teman kalau kita belum perbaru ini lah terkadang kita kita tidak bisa update aplikasi tidak bisa buka aplikasi teman-teman gara-gara ini kita jarang mengupdate nya teman itu dia langkah yang keempat teman kita masuk ke langkah yang kelima teman disini silahkan dulu install aplikasi facebook yang tidak bisa kita update tadi teman disini silahkan dulu ya teman sini silahkan install aplikasi facebooknya dulu dan teman silahkan kembali download dari playstore teman silahkan download kembali facebooknya dan teman disini silahkan login seperti biasa teman jika belum juga bisa di update teman dari sini teman kita masuk ke langkah yang selanjutnya teman disini sama ke yang tadi ya itu silahkan dulu disini install aplikasi facebook yang kita download tadi teman-teman disini yang berbeda teman silahkan dulu masuk ke salah satu browser di handphone kita silahkan cari yang namanya pre-download facebook dan disini silahkan cari teman disini ada dua situs teman ya dari fqr dan f2down teman ini sama saja tapi saya teman rekomendasi itu adalah dari fqr silahkan disini teman unduh dan install dan login seperti biasa masukkan email dan kata sandi teman inilah beberapa langkah untuk mengatasi yaitu aplikasi facebook tetap bisa di update ke versi yang terbaru teman-teman sampai disini dulu tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga bantu teman sekian dan terima kasih sampai jumpa di tutorial berikutnya